Ya terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kini kita masukin segmen Market Bus Indeks Utama Wall Street membukukan koreksi turun mingguan terbesar pada tahun 2023 setelah penurunan tajam pada hari Jumat. Hal ini terjadi karena investor bersiap untuk kemungkinan kenaikan suku bunga yang lebih agresif dari Federal Reserve seiring dengan data ekonomi Amerika Serikat yang menunjukkan konsumen yang tangguh. Dan untuk indeks blue chip Dow Jones Industrial Average koreksi turun 3% adalah penurunan mingguan terbesar sejak September. Itu juga merupakan penurunan mingguan keempat berturut-turut Dow Jones pelemahan beruntun terpanjang selama hampir 10 bulan. Sedangkan indeks S&P 500 dan Nasdaq Composite Index juga turun masing-masing 2,7 dan 3,3%. Setelah Januari yang kuat saham di Wall Street telah mundur di Februari ini karena banyaknya data ekonomi yang memperkuat kekhawatiran bahwa Bank Sentral Amerika Serikat mungkin harus mempertahankan suku bunga lebih tinggi lebih lama. Data pada hari Jumat menunjukkan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi pengukur inflasi pilihan FED melonjak 0,6% di periode bulan Januari setelah naik hanya 0,2% pada bulan Desember. Pengeluaran konsumen yang menyumbang lebih dari 2 per 3 aktivitas ekonomi Amerika Serikat melonjak 1,8% bulan lalu, melebihi perkiraan kenaikan 1,3%. 9 dari 11 sektor dalam indeks S&P 500 jatuh sektor real estate, teknologi, dan konsumen discretionary mengalami penurunan terbesar. Layanan komunikasi turun 1,4% menjadi kerugian ke-6 berturut-turut penurunan terburuk sejak penurunan 6 sesi serupa pada bulan Agustus. Sampai gak cap diantaranya Tesla Inc., Amazon.com Inc., dan NVIDIA Corp turun antara 1,6-2,6% karena imbal hasil treasury naik, imbal hasil US treasury tenor 2 tahun yang sangat sensitif terhadap kenaikan FED naik menjadi 4,82% tertinggi dalam hampir 4 bulan. Dan berikut adalah data penutupan bursa global serta update komoditas dan valuta asing selengkapnya. Pada hari Jumat, Dow Jones Industrial Average turun 336 poin atau 1,02% menjadi 32.816. Indeks S&P kehilangan 1,05% menjadi 3.970. Dan indeks Nasdaq Kampasit turun 1,69% menjadi 11.394. Dari Eropa, pemerintah market saham Eropa catat koreksi mingguan terburuk tekanan pada bursa Eropa ini seiring banyaknya data ekonomi Amerika Serikat yang menambah kekhawatiran bahwa bank sentral belum akan selesai menaikkan suku pemacuan. Di bursa Jerman, indeks DEX turun 1,72% ke level 15.209. Putsi 100 Inggris drop 0,37% ke level 7.878. Dan indeks EIC Perancis turun 1,78% ke level 7.187. Pergerakan IHSG di pekan lalu, pemirsa. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, menguat 0,25% di level 6.856,57. Sementara itu dari bursa Asia, pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi, Nikkei melemah 0,32%, kemudian STI Singapura melemah 0,16%, Kospi Korea melemah 1,27%, Hang Seng melemah 0,61%. Terima kasih telah menonton!